Sesuai dengan janjiku, aku akan buat video part 2 yang membahas mengenai penghargaan WTIS 2023. Buat yang belum menonton video part 1-nya, teman-teman silahkan lihat ya. Part 1 itu aku khusus membahas mengenai naskah apa saja yang bisa diikutsertakan untuk mendaftar WTIS 2023. Teman-teman bisa klik link di kanan atas video ya atau lihat di link-nya di deskripsi. Aku taruh di deskripsi. Buat yang sudah diikuti dari part 1, di part 2 ini aku akan menjelaskan apa saja kriteria penilaian juri dalam penghargaan WTIS 2023. Kemudian setelah kita mendaftar apa yang terjadi sama naskah-naskah kita, langsung aja ya aku bahasnya. Yang pertama, apa saja kriteria penilaian juri dalam penghargaan WTIS 2023. Yang pertama, kriteria penilaiannya itu juri akan menilai di babab awal cerita, itu sudah kelihatan premis cerita. Kemudian tempo ceritanya juga nggak bertele-tele, tapi juga nggak terburu-buru. Jadi kebab awal tuh kelihatan konfliknya tuh sudah kelihatan jelas gitu. Kita ambil contoh cerita yang menang WTIS 2022. Itu pemenang hadiah utama 5.000 dolar. Ceritanya itu judulnya pertanyaan paling aneh. Nah di situ di bab 1, kelihatan premis ceritanya itu menceritakan tentang seorang suami yang tiba-tiba berubah. Yang dulunya dia itu nggak pernah ngomong yang romantis, yang biasanya tuh ngomong datar dan tanpa bahasa basis. Tiba-tiba suatu hari dia menyambut istrinya pulang dengan nada suara yang lembut, terus manggil kata sayang. Itu sudah langsung kelihatan pas waktu di ending bab 1. Jadi di situ pun juga langsung buat greget kan. Kita yang membaca pun juga langsung bertanya-tanya. Ada muncul rasa penasaran. Dan di situ juga langsung kayak premis ceritanya tuh langsung kelihatan gitu. Kriteria penilaian juri pun juga mereka menilai bahwa bab awal itu harus menarik. Walaupun memang ada adegan klise, tapi ada sesuatu hal yang baru atau disajikan dengan konsep yang unik. Jadi nggak apa-apa kalau mau buat adegan yang klise, tapi dia unik. Kemudian karakter tokonya yang kuat. Kuat di sini bukan berarti nggak mengi-mengi. Karakter tokonya ini punya motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan. Karakternya ini bisa meninggalkan kesan tersendiri untuk membaca. Kemudian juri juga akan menilai latar cerita yang kita jelaskan di dalam cerita kita. Itu apakah kita jelaskannya secara jelas, spesifik, dan masuk akal. Walaupun memang latar ceritanya itu adalah latar cerita di tempat yang fiktif. Contohnya seperti latar untuk cerita fantasi. Tetapi ketika penulis bisa menceritakannya itu spesifik, masuk akal, dan jelas. Maka itu juga bisa menjadi salah satu poin plus untuk penilaian juri. Intinya porsi penjelasan latarnya itu harus pas. Jangan terlalu pendek dan jangan juga terlalu panjang. Kemudian ini yang paling penting juga. Mau kamu cerita tokohmu kuat, mau cerita menarik, mau bab awalnya itu bikin penasaran. Tapi kalau tanda bacanya nggak jelas pun juga itu bisa di poin minus untuk penilaian juri. Di sini WT sangat menekankan bahwa pemilihan diksi, kemudian ejaan, tata bahasa. Itu juga kita harus perhatikan, itu harus rapi dan mudah untuk dicerna juga oleh pembaca. Kalimat-kalimatnya pun juga harus bisa dicerna oleh pembaca. Jadi kita jangan sepelehkan EYD. Kita harus menulis juga dengan rapi. Rangkai kalimatnya juga yang bagus, yang bisa mudah dicerna oleh pembaca. Maka dari dulu tuh aku senang banget nggak bisa melepas wetpad. Begitu saja karena penghargaan WT dari tahun ke tahun itu selalu memilih cerita yang bagus. Nggak peduli viewsmu mau berapa, nggak peduli penulisnya itu populer atau enggak. Tapi benar-benar yang dinilai, tulisan-tulisan atau cerita-cerita yang masuk menjadi pemenang, itu adalah cerita-cerita yang memang berkualitas. Dari segi penceritaan, kemudian dari segi penulisan, semuanya benar-benar bagus, rapi. Jadi jangan takut buat yang belum punya pembaca loyal. Yakin aja kalau cerita kita berkualitas, pasti kita punya peluang untuk menang. Jadi kamu jangan berpikir, ah aku jurusku di bawah seribu, pasti nggak punya peluang untuk menang. Enggak, serius. Yang masuk shortlist, yang jumlah dibacanya hanya ratusan aja tuh ada. Wetpad tuh benar-benar dia memilih untuk penghargaan WT dari tahun ke tahun tuh emang memilih cerita yang benar-benar berkualitas. Nah oke, itu saja penjelasan untuk kriteria penilaian ya. Jadi pastikan tulisan kita rapi, kemudian dari tempo berceritanya juga jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Pokoknya pas dari bab awal itu udah kelihatan premis ceritanya. Dan ya pasti setiap babnya itu bikin penasaran para pembaca. Sekarang aku akan bahas lagi tentang beberapa informasi tambahan setelah cerita kita didaftar di Wetis 2023. Setelah kita daftar Wetis 2023 yang berakhir di tanggal 8 Agustus 2023, Wetpad hanya memilih 100 cerita yang dipilih untuk masuk daftar pendek. Pengumuman daftar pendek ini di tanggal 16 Oktober 2023. Nanti dari daftar pendek ini hanya dipilih satu pemenang saja dan mendapatkan hadiah utama sebesar 5 ribu dolar. Di part 1 aku jelaskan bahwa usahakan cerita yang kamu daftar ini, kalau ada di platform lain, pastikan bahwa di platform itu bisa diunpublish waktu-waktu atau bisa dihapus. Karena kalau cerita kamu itu masuk di daftar pendek, maka kamu wajib menghapus cerita yang sama jika kamu publish cerita tersebut di platform lain sampai pengumuman pemenang hadiah utama yang akan diumumkan pada tanggal 1 Desember 2023. Kalau cerita kamu itu menang penghargaan Wetis 2023, maka cerita kamu itu eksklusif di Wetpad selama 1 tahun. Tapi jika cerita kamu hanya berakhir di daftar pendek, nanti setelah daftar pengumuman yaitu setelah 1 Desember 2023, kamu sudah bisa publish cerita tersebut di platform lain atau mau kamu terbihkan pun terserah. Nah kemudian pembahasan yang terakhir, ada beberapa hak yang akan diambil oleh pihak Wetpad untuk semua cerita yang didaftarkan mengikuti Wetis 2023. Yaitu pertama, Wetpad berhak memoblikasikan 30% isi cerita kita di website Wetis. Kemudian yang kedua, pihak Wetis akan menjadikan cerita kita sebagai bahan untuk promosi Wetis 2023. Itu saja penjelasan aku mengenai penghargaan Wetis 2023. Terima kasih yang udah yang mengikuti dari part 1, kemudian sekali di part 2A. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!